Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Paendra, banyak yang menuding bahwa belum atau kurangnya reformasi birokrasi menjadi penyebab kebocoran di mana-mana. Karena ini menyangkut birokrat yang melakukannya. Bagaimana? Ya, sebelum saya mencapai hal tersebut, saya karena sudah Pak Trimen sudah bicara masalah konsep dan lain sebagainya, saya coba langsung saja ke hal-hal yang faktual, terutama dengan kehadiran Pak Johan Budi tadi. Bahwa di dalam agenda-agenda yang disarankan, tentunya pertama kami sangat berterima kasih. Karena bagaimanapun juga itu patut diperhatikan dan bagi kami harus diperhatikan. Karena kita tahu KPK sendiri merancang ini semua, melakukan buku putih ini tentunya berdasarkan data faktual lapangan, apa yang mereka alami, apa yang mereka, jadi apa namanya, secara empirik gitu ya. Baik, cuma hanya satu, ini yang tentunya kami masih cukup berat. Yaitu ketujuh, agenda perbaikan kelembagaan partai politik. Penguatan bisa dilakukan pada sistem rekrutmen, kaderisasi parpol, dan sisi pendanaan. Artinya disini saya bisa tangkap atau bisa tafsirkan itu adalah mengenai penguatan demokrasi, bagaimana penguatan demokrasi itu berjalan tanpa ada perilaku-perilaku koruptif. Namun apa yang terjadi, kami sebetulnya sangat menunggu juga kemarin ini ada shock therapy. Shock therapy terhadap kejadian-kejadian manipolitik. Sekarang ini, terus terang banyak kami mendapatkan laporan, ini masih berkata pilek ya, pemilihan legislatif, itu sudah seakan-akan di, tanda kutip, dibiasakan untuk kata-kata Wani Piro. Itu Wani Piro. N-P-W-P. N-P-W-P, nomor Piro, Wani Piro, Wani Piro, Wani Piro. Itu banyak sekali laporan dan memang kejadiannya ada, gitu loh. Banyak, hanya saja pada saat itu, kemudian kalau saya ingin berlomba, saya sendiri dengan mata kepala saya sendiri mengetahui, bahwa saya mau mengetahui itu bukan pada saat pembayarannya, tetapi dari analisa, dari analisanya itu ketahuan. Hari ini sudah ada katanya saya dengar drop sekian puluh ribu per orang, kemudian sekian. Bahkan saya pernah ketemu berapa kali dengan, saya tidak bisa katakan calok, karena itu langsung saya harus bicara sama orang. Anda lebih cenderung partai politik di BIAPBN? Bukan begitu, bukan larinya, bukan partai politik di BIAPBN. Saya justru tadinya mengharapkan, jangan-jangan ini KPK sudah merancang sebuah tindakan shock terapi pada saat pilih, gitu. Tapi saya tidak melihat. Oke. Sehingga apa yang terjadi, sekarang ini, seperti contohnya, terjadi penyuapan-penyuapan terhadap, maaf, penyelenggara pemiru. Itu seharusnya segera... Itu tidak ada dalam delapan poin yang diusulkan shock terapi tadi. Ada, kan ketujuh agenda perbaikan kelembangan politik. Shock terapi tadi itu... Kami juga langsung membalikan kepada KPK, tolong juga kami dibantu, untuk hal-hal semacam ini, karena KPK punya kewenangan represif juga, yang paling penting represif, dia masuk ke situ. Sehingga gini-gini, masalahnya adalah, kalau demokrasi yang sudah dibangun, berdasarkan, apa namanya, manipolitik, dan akhirnya menjadi biasa, dan tidak ada tindakan, tidak ada tindakan tegas, atau sebarang sektor shock terapi, makin lama makin terbiasa. Jadi budaya. Jadi budaya. Kalau budaya enggak, kalau budaya... Jangan sampai malah ya. Kalau budaya nanti kita perkenalkan ke luar negeri. Kita harus minta komentar Bang Johan, terkait dengan apa yang Anda pertanyakan tadi. Bang Johan, bagaimana komentar Anda? Dalam konteks pilek ya, kemarin KPK sebenarnya juga membentuk gugus tugas ya, bersama dengan KPU, Bawaslu, kemudian juga melibatkan BPATK. Tapi memang tidak sesederhana yang dilihat ya. KPK tentu domen ada di dalam kaitan dengan yang menyangkut penyelenggaraan negara, dan kemudian menyangkut tindak pidana korupsi. Dan pilek dan pilpres ini kan konteksnya melaksanakan di undang-undang pilpres, atau undang-undang pemilu. Karena itu ketiga ada kaitannya, atau ada domen yang beririsan dengan apa yang menjadi kewenangan KPK, tentu KPK bisa masuk. Dan beberapa waktu yang lalu kami mendengar, Bawaslu menemukan indikasi tadi yang disampaikan oleh Pak Mahendra, adanya informasi-informasi yang berkaitan dengan calon legislatif yang incumbent. Karena KPK kan bisanya hanya kepada penyelenggaraan negara. Kalau dia bukan penyelenggaraan negara, tentu KPK tidak bisa masuk ke sana. Dan informasi ini juga didukung oleh data LHA dari PPATK. Saya tidak tahu apakah data ini menjadi kuat, yang kemudian bisa KPK masuk ke Rana di sana. Tapi apapun KPK juga beberapa waktu yang lalu dalam pilek itu juga ikut terlibat, diminta bantuan juga oleh KPU untuk bisa menciptakan sebuah pemilu yang tadi berintegritas, yang bebas dari mani politik. Tapi tentu harus dilihat rambu-rambunya ya. Kewenangan KPK sampai di mana, kemudian juga ada penegak hukum lain saya kira yang juga punya kompetensi, punya kewenangan yang pas, yaitu pihak kepolisian misalnya. Kalaupun ada yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang Pilpres atau pilek. Bang Johan, ini kalau misalnya kita telahah 8 poin usulan KPK, apa bisa nggak sih dengan bahasa awamnya dikatakan jangan-jangan 8 poin usulan KPK ini merepresentasikan kekecewaan KPK terhadap pemerintahan sebelumnya, sehingga harus disampaikan kepada the next president. Saya kira bukan bentuk kekecewaan, ini bentuk sumbangsi kami di KPK terkait dengan pengalaman pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa 8 agenda Bupu Putih itu kami berharap bukan harus jadi acuan dalam konteks itu. Tapi paling tidak presiden mendatang itu juga menjadikan ini sebagai sumber informasi atau salah satu literatur lah dari banyak literatur yang kemudian bisa dipakai dalam konteks mereka menjalankan pemerintahan. Tentu tergantung, tergantung dari presiden yang akan terpilih nanti apakah ini dianggap penting atau tidak. Tapi paling tidak ini pengalaman yang KPK dari sisi mana sih yang banyak terjadi lupul terjadinya korupsi itu apa yang perlu diperbaiki dan apa peta atau modus operandi korupsi yang selama KPK berdiri gitu. Nah itu ini buat, saya kira buat masukan ya untuk calon presiden atau presiden mendatang. Ya, baik Bang Johan dan Bapak sekalian kita break dulu, kita akan lanjutkan di sepemik berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami, kami segera kembali.